Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Empe-empe ayam yang super simple Dan hasilnya itu Sangat mantap banget Disini udah saya siapkan Daging ayam filet 250 gram Lalu tepung terigu 100 gram Tepung kanji Atau tapioca 200 gram Air dingin 250 ml Lalu untuk bumbunya simple aja Ini ada 2 siung bawang putih 2 sendok teh garam Dan 1 saset kalju bubuk Rasa ayam Saya pakai Royco Kalau Royco itu rasanya Tidak terlalu tajam untuk asingnya Jatuhnya kegurih Langkah pertama kita akan haluskan Daging ayamnya dulu Untuk menghaluskan daging ayamnya Disini udah saya siapkan Fucoper andalan saya Fucoper CH200 Produk dari Mito Sibaya Fucoper ini Keunggulannya Bisa melumatkan Daging ayam Dalam hitungan detik Tanpa takut Mesinnya mati Jadi bunda-bunda Punya Fucoper CH200 Produk dari Mito Sibaya itu Tidak akan kecewa Langsung saja Kita akan masukkan Daging ayamnya Daging ayam Daging ayam pun juga Tidak perlu dipotong-potong Kecil Besar seperti ini Ini nanti akan Halus Lumat Dengan sempurna Karena pisau dari Fooddoper Mito Sibaya ini Sangat tajam Juga bawang putih Tidak perlu dipotong Langsung saja Besar seperti ini Kita masukkan Dan kita Masukkan juga Garem Serta Kita tambahkan Sedikit air es Sedikit saja Lalu Kita Tutup Kita Taruh motor mesin Di atasnya Dan cara kerjanya Tinggal kita Pencet Nah Ini sudah cukup ya Bunda Bisa dilihat Hasilnya Sangat halus Dalam hitungan detik Dan meski Ini itu padat Tapi tidak Mati ya Mesinnya Jadi bunda Harus Beli Fooddoper Produk dari Mito Sibaya CH200 Ini manfaatnya Bisa untuk Bikin adonan bakso Bikin Otak-otak Rolade Dan juga Menghaluskan Bici-bician Bumbu Bikin dus Bikin adonan kue Juga bisa ya Sisa airnya Tadi Kita masak Dengan Rati hukumnya Kita masak Sampai Mendidih Ini sudah mendidih Kita kecilkan Api Paling kecil Aja Lalu Kita masukkan Tepung Tribu Ini yang kita Masak Tepung Tribu Kita Masak Sampai Kelihatan Matang Tepungnya Dan airnya Menyusut Ini sudah Cukup ya Sudah Kelihatan Tepungnya Itu tidak ada Yang kering Kita sisihkan Dahulu Sampai Dingin Ini adonan Tepungnya Sudah dingin Lalu Saya Masukkan Ayam Yang sudah Kita haluskan Dengan Pucup Pernyata Lalu Kita Tambahkan Tepung Kanjinya Ini Kita Langsung Masukkan Semua Kita Tambahkan Sedikit Sedikit Sambil Kita Campur Seperti Ini Jadi Jadi Kalau Sudah Menggunakan Ayam Itu Tidak Perlu Pakai Telur Kita Masukkan Sisa Tepung Jadi 200 Gram Itu Masuk Kedalam Adonan Semua Campur Kembali Sampai Benar-benar Melata Nah Ini Adonan Sudah Tercampur Dengan Baik Seperti Ini Fekturnya Sudah Pas Sudah Lembek Sudah Sudah Terlalu Padat Mudah Untuk Kita Bentuk Selanjutnya Kita Akan Bentuk Saya Siapkan Satu Butir Telur Untuk Kapal Selaminya Ini Satu Butir Aja Selain Sisanya Saya Bikin Lanjer Sudah Cukup Selanjutnya Kita Bentuk Disini Sudah Saya Siapkan Air Air Sudah Mulai Panas Sudah Mau Mendidih Saya Tambahkan Sedikit Saya Bentuk Menggunakan Tangan Kita Baluri Tangan Kita Dengan Tepung Biar Tidak Lengket Terus Kita Bentuk Bulat Dulu Seperti Ini Kita Bulat Terlebih Dahulu Setelah Bulat Kita Bentuk Bulat Memanjang Setelah Bulat Memanjang Kita Kasih Lubang Kalau Lengket Lengket Bisa Kita Barulih Lagi Kita Kasih Lubang Di Tengah Ini Untuk Tempat Telurnya Lalu Kita Masukkan Pocokan Telur Tidak Perlu Penuh Isinya Terus Kita Tutup Sedikit Kita Miring Biar Tidak Bojor Kita Rapikan Di Tahap Ini Air Kita Udah Benar Panas Jadi Langsung Kita Masukkan Ke Air Rebusan Air Yang Udah Mendidih Kita Masukkan Seperti Itu Jadi Tidak Akan Bojor Lagi Untuk Isian Telurnya Ini Tidak Perlu Di Aduk Aduk Nanti Akan Mengapung Dengan Sendirinya Satu Putih Telur Saya Jadikan Lima Ini Yang Pertama Tadi Mulai Ngapung Setelah Mengapung Seperti Ini Tetap Kita Terbus Untuk Yang Kapal Selam Biar Telur Yang Di Dalam Matang Kita Rebus Selama Lima Menit Jadi Pasti Sudah Matang Karena Kelihatan Mengembang Seperti Ini Mengembang Besar-besar Tapi Ini Nanti Setelah Dingin Akan Kembali Ke Adonan Awal Sambil Nunggu Bebeknya Dingin Bisa Dikoreng Saya Akan Bikin Kuah Cukonya Selanjutnya Untuk Bumbu Kuah Cukonya Disini Ada Enam Buah Cabai Merah Keriting Empat Siung Bawang Putih Asam Jawa Kita Gunakan Setengah Dari Satu Bungkus Ini Lalu Gula Merah 250 Gram Air 400 Mili Lalu Baram 1 Sedok Teh Penuh Kita Nanti Tambahkan Gula Pasir 2 Sedok Makan Biar Manis Itu Pas Kita Haluskan Bumbunya Dan Ini Untuk Bumbunya Tetap Saya Haluskan Menggunakan Food Chopper CH200 Kembali Ini Sedikit Saya Potong Biar Tidak Terlalu Panjang Ya Untuk Cabainya Dan Bawang Kutih Kita Masukkan Kita Tambahkan Sedikit Aja Air Bumbunya Halus Kita Masukkan Kedalam Bajan Dengan Sisa Airnya Kita Masukkan Sisa Air Lalu Kita Masukkan Gula Merah Saya Masukkan Garam Masukkan Asam Jawanya Tadi Lalu Saya Masukkan 2 Sendok Matan Gula Kasir Selanjutnya Ini Kita Rebus Sampai Mendidih Gulanya Mencair Dan Mengental Ini Kuah Cukuhnya Gulanya Sudah Mencair Dan Sudah Mengental Seperti Ini Selanjutnya Ini Sudah Saya Cek Rasa Sudah Pas Kita Saring Siapkan Minyak Saya Kasih 1 Sendok Teh Tepung Kanji Biar Tidak Meletus Kita Goreng Yang saya Goreng Yang kapal Selam Ini Jangan lupa Dibalik Seperti ini Sudah cukup Mempek Mempek Kapal selam Ayamnya Sudah Matang Kita Sisihkan Sudah Hasil Mempek Mempek Ayamnya Kita Lihat Yang kapal selam Saya Akan Coba Potong Saya Ambil Kita Sajikan Ini Mempeknya Itu Empuk Telurnya Juga Benar-benar Matang Seperti ini Di dalam Kita Bisa Sajikan Kita Potong Benar-benar Matang Kan Telurnya Pun Kalau kita Merebusnya Benar-benar Matang Hasilnya Matang Seperti ini Ini Sekalian Lanjernya Saya Akan Potong Satu Buah Dari Pemotongannya Aja Terasa Lembut Banget Sama Sekali Tidak Alot Terus Kita Pindahkan Ke Piring Saji Lalu Kita Kasih Cukonya Mantap Banget Pokoknya Ditambahkan Potongan Ketimun Mantap Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Subscribe Untuk Ikuti Resep-resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh